Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rejeki kita Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Yaitu tentang manfaat jagung muda untuk burung kenari Selain pakan bijian, iep sayuran juga sangat penting untuk burung kenari Terutama jagung muda ini sahabat Yang perlu sahabat-sahabat tahu bahwasannya Di dalam jagung muda ini, banyak sekali mengandung nutrisi Seperti karbohidrat, protein, serat, dan juga vitamin dan mineral Yang sangat bagus untuk kesehatan burung kenari Maka dari itu, sahabat-sahabat harus mengenalkan iep jagung muda ini Dari kenari yang masih paun atau usia muda Karena manfaatnya yang sangat bagus Yaitu untuk perkembangan dan pertumbuhan Kenari-kenari muda ataupun kenari-kenari dewasa Lalu, apa saja sih manfaat jagung muda ini untuk burung kenari? Oke sahabat, sebelum saya lebih lanjut membahas Pembahasan jagung muda ini Alangkah baiknya sahabat, bantu like dan subscribe dulu nih Manfaat jagung muda untuk burung kenari yang pertama Yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh burung kenari Nah, kebetulan bulan November ini ada pergantian musim Dari musim kemarau ke musim penghujan Dengan adanya pergantian musim ini, sahabat Kadang cuaca itu tidak menentu Di hari-hari, biasanya lagi panas-panasnya Tiba-tiba turun hujan Nah, dengan cuaca tidak menentu ini Penyakit burung kenari sangat mudah menyerang si burung kenari ini, sahabat Maka dari itu, sahabat perlu asupan nutrisi untuk burung kenari Seperti jagung muda ini, sahabat Agar kenari tidak mudah sakit Seperti sakit nyilet, bulu ngembang, pilek, atau penyakit kenari lainnya Jagung muda ini memiliki peran penting Karena kandungan nutrisi di dalamnya Yang dapat mencegah virus-virus penyakit burung kenari Maka dari itu, pemberian jagung muda pada saat pergantian musim Atau cuaca tidak menentu ini Cara yang tepat, sahabat Agar burung kenari tidak mudah terserang penyakit Selain itu, pemberian jagung muda ini Juga sangat cocok untuk kenari paud Baik itu paud yang masih diloloh Maupun kenari paud yang sudah lepas loloh Sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anakan kenari Agar kenari paud yang sedang diloloh itu tidak mudah Cepat mati ya Atau mati di usia dini Dan juga bagus untuk perkembangan paud yang sudah lepas loloh Agar perkembangan dan pertumbuhannya itu lebih bagus Dengan situasi anakan kenari sehat Maka otomatis postur tubuh anakan kenari akan lebih besar dan lebih bongsor Manfaat yang kedua yaitu dapat memperlancar pencernaan burung kenari Tidak hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ternyata jagung muda ini juga dapat memperlancar pencernaan burung kenari Karena di dalam jagung muda ini banyak sekali mengandung mineral Yang sangat bagus untuk pencernaan burung kenari Dan juga agar terhindar dari penyakit wasir sahabat Kondisi ini adalah keadaan burung yang mana kenari sulit membuang kotorannya sendiri Dengan mengkonsumsi jagung muda ini Maka kenari akan mudah membuang kotorannya Dan terhindar dari resiko penyakit wasir sahabat Manfaat yang ketiga yaitu dapat memperindah atau mempercantik bulu-bulu yang ada pada burung kenari Agar tetap sehat, bersih, berkilau dan tentunya tidak mudah rontok sahabat Jagung muda ini sangat cocok diberikan kepada burung kenari yang sedang mutasi bulu Atau kenari-kenari dewasa yang sedang pasca mabung Atau sudah dalam kondisi mabung ya Agar bulu-bulu baru yang tumbuh itu mengkilap dan lebih cantik sahabat Lanjut sahabat untuk yang keempat Yaitu sebagai sumber kalori Manfaat jagung muda Selanjutnya yaitu sebagai sumber energi Guna menambah tenaga burung kenari Dengan mengkonsumsi jagung muda ini Burung kenari akan lebih kuat menghadapi hari-harinya sahabat Agar tidak mudah lelah Ada kan kenari ya Tiba-tiba ketika di jemur itu lemes Nah itu kurang kalori sahabat Maka dari itu sahabat perlu asupan nutrisi kalori dari jagung muda ini sahabat Manfaat yang kelima Yaitu dapat membantu meningkatkan pirahi pada burung kenari Ini sering dilakukan oleh para pemain burung kenari yang sering ikut lomba ya Jadi sebelum digantang atau dilombakan Biasanya burung kenarinya itu diberikan dulu jagung muda Agar tetap ngedur dan ngotot di gantangan Maka dari itu Pemberian jagung muda ini Tidak perlu atau tidak harus setiap hari ya sahabat Cukup 2-3 kali dalam seminggu saja Agar terhindar dari yang namanya oper birahi Oke untuk manfaat yang ke-6 Yaitu dapat meningkatkan produktivitas pada burung kenari Bagi para peternak burung kenari Produktivitas adalah kunci keberhasilan dari ternak kenari yang sedang dijalankannya Apabila burung kenari tidak mau kawin Maka sangat jelas burung kenari tersebut tidaklah produktif Lalu bagaimana cara mengatasinya sahabat Yaitu dengan memberikan jagung muda ini secara rutin pada saat penjodohan kenari Bisa meningkatkan dan menambah napsu birahinya kembali Sehingga kenarinya mau kawin dan menjadi produktif kembali Maka untuk itu sahabat-sahabat yang ingin mengawinkan kenarinya Pada saat penjodohan ini Berikan jagung muda untuk meningkatkan napsu birahinya dan menjadi produktif kembali Oke sahabat untuk manfaat yang ke-7 Yaitu dapat memulihkan kenari pasca mabung Pasca sakit atau pasca stres agar kembali pit Nah karena di dalam kandungan jagung muda ini Ada yang namanya mineral Itu dapat menetralkan si kenari pasca mabung Pasca sakit atau pasca stres menjadi pit kembali Oke sahabat Untuk cara pemberiannya Jagung muda ini sebelum dikasih ke bulung kenari Sahabat sebelumnya harus cuci bersih dulu sahabat Kemudian yang kedua sahabat potong seperti ini Nah potong berikan secukupnya saja ya sahabat Kemudian atasnya itu di Apa ya ini Dikasih alur agar kenari mudah memakannya sahabat Kemudian cantolin aja seperti ini sahabat Oke sahabat Itu pembahasan dari manfaat jagung muda untuk burung kenari Mudah-mudahan video ini bermanfaat Tolong bantu supportnya dengan cara like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh